Masih di Fakta 62, Tasya, rasanya cenat-cenut gitu ya, kadang sempat bikin pusing, takut pecah apa yuk? Apa ya, emosi bukan tuh, ya kan meluap-luap takut pecah? Ya bener sih, tapi kali ini maksudnya adalah bisul. Oh ya pun bisul, emang serba salah ya gitu-gitu kalau lagi bisulan. Pernah juga nih aku gara-gara waktu itu kayaknya kebanyakan makan telur deh. Makan telur ya? Nah itu kan salah satu katanya-katanya seputar bisul ya. Mana yang mitos dan juga kayak mana sebenarnya faktanya, kita cek sama-sama. Rasanya cenat-cenut, kadang sampai bikin pusing. Ya ini dia salah satu penyebabnya good people, bisul. Disebabkan bakteri Staphylococcus aureus bisa tumbuh terutama di bagian tubuh yang sering berkeringat. Seperti bahu, wajah, leher, bokong, dan lainnya. Banyak yang pernah alami, banyak juga mitos terkait si bencolan berisi nanah ini. Eh, Cak, makan apa lo? Nih, gue makan telur dadar, semua telur, sama baso damen telur. Enak, turun-turun. Ayo, makan, makan, darun. Gak, gue makan. Cak, lo makan telur semua? Yakin? Ya, gitu lah. Orang gue suka telur, gitu-gitu. Gitu-gitu, kalau gue cokein, loh. Gitu-gitu, gak mau tulis? Ih, nanti lo bisulan tau. Bisulan? Bisa ada aja lo. Hari ini gue cek mitos. Kan lo makan aja kali, lo enak tau. Selain telur banyak dibilang jadi salah satu biangkeroknya, masih banyak kata-katanya alias mitos seputar bisu. Lu berdua kok duduk di bantal? Lalu lagi, tadi kan udah makan telur. Sekarang tambah dulu, ini tambah bisulan. Hah? Kenapa? Sejak kapan duduk dibantal jadi bisulan? Dari dulu. Dia dibilang dari ruang tua, tuh. Mari, begini-begini, nih. Gak pernah, denger gue. Ya ampun, saya gak pernah denger, sih. Gak pernah. Ini kena kepala. Eh, ini kena kepala. Gak pernah, kena kepala. Ampun, deh, makan ribet. Uduh, di bantal aja ribet. Jadi serba salah. Wah, aduh, jadi yang bener tuh yang mana, ya? Kalau menurut good people, gimana? Mending kita langsung tanya aja kali ya sama dokter spesialis kulit. Dok, bener gak sih? Kalau banyak makan telur jadi bisul. Nah, ini adalah mitos. Kenapa? Karena bisul adalah merupakan penyakit infeksi yang ditandai kemerahan pada kulit dan di atasnya terdapat nanah. Karena itu, dia sangat tidak berhubungan dengan konsumsi telur. Yang biasanya berhubungan dengan konsumsi telur biasanya merupakan penyakit-penyakit seperti penyakit kulit alergi. Sedangkan penyakit bisul merupakan manifestasi dari penyakit infeksi. Dok, bener gak sih kalau bawang putih bisa bantu ngobatin bisul? Hai, Lutfi. Atas pertanyaan kamu, jawabannya adalah mitos. Bawang putih tidak dapat mengobati bisul. Bisul disebabkan oleh sebuah infeksi. Oleh karena itu, pengobatan untuk bisul sebenarnya kita bisa menggunakan antiseptik atau antibiotik untuk mengeradikasi kumannya tersebut. Bawang putih sebaiknya tidak digunakan. Dok, bener gak sih kalau orang yang gak jaga kebersihan itu kama kena bisul? Menjaga barir kulit kita tetap sehat akan membantu kita dalam mencegah infeksi termasuk infeksi yang menyebabkan bisul pada kulit. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga agar barir kulit kita tetap sehat. Dok, bener gak sih kalau sering duduk di atas bantal itu bikin bisulan? Mitos. Duduk di atas bantal tidak berhubungan dengan kejadian bisul. Akan tetapi, kalau kita pernah mendengar ada yang namanya hot tub foliculitis, ini sebenarnya berhubungan dengan bisul. Nah, ini diakibatkan kita sering duduk atau berendam di dalam bak yang panas. Seringkali hal ini menimbulkan foliculitis atau secara awam kita katakan bisul yang disebabkan oleh bakteri yang bernama pseudomonas aeruginosa. Dok, mau nanya dong, bener gak sih kalau bisul dipencet itu bisa cepat sembuh? Jawaban dari pertanyaan Ibu Nur adalah mitos. Kenapa? Karena dalam memencet bisul, tentunya malah akan membuat bekas bisulnya akan menjadi semakin parah. Kemudian lukanya akan menjadi semakin susah sembuh. Dan kemudian kita meninggalkan potensi bahwa kuman-kumannya tersebut malah semakin masuk ke dalam kulit kita. Kita sebaiknya justru kompres, kita tutup, kita obati, dan berobat ke dokter. Udah jelas ya penyebabnya, namun tetap mesti waspada. Karena faktanya juga bisul bisa menular lho. Penularannya dengan kontak langsung. Nah, pemicunya, daya tahan tubuh lemah, tidak menjaga kebersihan tubuh, serta tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan baik. So, stay healthy ya good people. Nah, bener kan good people, kalau ternyata banyak makan telur bikin bisulan itu cuma mitos. Nah, sekarang saya jadi tenang deh, makan cilat-cilat favorit saya sepuasnya. Sosalin Oca, Agung Maulana melaporkan untuk NET.